Tentara Mesir Namun Terjadi kontak tembak antara pasukan gabungan Yonif PR-330T, D, dan YR-700, WIC yang dipimpin oleh Letu Infanteri Teguh dengan KKS Benduga yang mengakibatkan tiga orang personel mengalami luka tembak. Adapun identitas korban sebagai berikut. 1. Serda Abriyadi, luka tembak pada bagian paha kanan, korban sadar. 2. Kopda Subair Purnomo, luka tembak pada bagian pergelangan tangan kanan dan paha kanan, korban sadar. 3. Prada Fajar Rosadi, luka tembak pada bagian leher sebelah kanan, korban sadar. Korban selanjutnya akan dievakuasi dari Nduga menuju Timika menggunakan helikarakal TNI AU guna menjalani perawatan di RSU Demimika, proses evakuasi menunggu situasi di Nduga kondusif. 3. Personel-personel korban penembakan dibawa menuju RSU D Kabupaten Mimika dengan menggunakan Ambulans Rum Kitba dan Denkav 3 SC didampingi Letu CK, M. Dr. Agil, Dr. Yonif PR-330, T.D., dan Serka Adrian Syah, Bakes Yonif R-700, WIC, dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Selanjutnya heli reposisi menuju Bandara Moses Kilangin Timika.